Intro Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indah Tante. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Intro Curahan Berkat Ayat Taufalan, Yohanes Pasal 7, Ayat 37 Parang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pekabaran pelajaran ini, kita bersyukur pada Tuhan karena Ia selalu menyediakan keperluan kita. Pernahkah engkau merasa sangat haus dan tidak dapat menemukan air untuk diminum? Itulah yang dirasakan orang-orang Israel ketika mereka sampai di tempat pergemahan mereka yang baru dan tidak menemukan air sama sekali. Itu terjadi seperti demikian. Sudah waktunya untuk pindah kembali. Orang-orang Israel sudah mulai terbiasa membangun tenda. Mereka sekarang dapat membangun dan merubuhkan tenda-tenda mereka dengan cepat. Kehidupan di Padanggurun sangat berbeda dengan kehidupan di Mesir. Di Mesir, mereka pekerja sebagai budak membangun istana-istana dan kuil-kuil. Sekarang mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti tuntunan Tuhan. Tuhan selalu menyertai mereka dalam banyak cara. Dia melindungi mereka ketika tulah-tulah datang menyerang Mesir. Ketika Fir'aun mengusir mereka, Allah membuka jalan melalui laut. Beberapa minggu sebelumnya, Allah mengirimkan mana makanan bagi mereka. Mereka dapat melihat kehadiran Allah dalam tiang awan yang besar di siang hari dan tiang api di malam hari. Padanggurun bukanlah tempat yang menyenangkan. Pada siang hari tempat itu sangat panas, sehingga engkau dapat memasak di atas batu yang sangat panas. Pada malam hari, udaranya sangat dingin sampai engkau memerlukan selimut untuk membungkusmu supaya tidak kedinginan. Mereka telah sampai di Rafidim, perkemahan mereka yang baru. Semua orang merasa lelah, haus, dan kotor setelah berjalan sangat jauh. Hewan-hewan ternak juga menangis kehausan. Domba dan kambing bersahut-sahutan mengembik, sementara keledai menghentak-hentakkan kaki mereka. Hanya unta yang kelihatan tidak peduli, walaupun tidak ada air. Mereka menyimpan air dalam tubuh mereka dan bisa berhari-hari hidup tanpa air. Semua orang mencari sekeliling, tetapi di mana-mana tidak ada air. Mereka mulai bertanya satu sama lain, apakah ada yang mendapatkan air? Tetapi jawabannya selalu sama. Tidak. Segera orang-orang itu mencari Musa. Ketika mereka menemukan dia, mereka mulai bersungut-sungut. Berikan kami minum, kami haus. Seluruh keluarga kami kehausan, bahkan ternak kami pun kehausan. Kami harus mempunyai air atau kami akan mati. Musa kelihatan sedih. Dia tahu bahwa Allah akan menyediakan semua kebutuhan mereka. Mereka telah melihat Allah melakukan banyak hal buat mereka. Seharusnya mereka mengerti bahwa Allah yang membawa mereka ke sini. Berarti Allah akan menyediakan air. Musa menjawab, Mengapa engkau marah kepadaku? Mengapa engkau mencobai Tuhan Allahmu? Mereka tidak mau mendengar. Mereka terus bersungut-sungut. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Kami akan segera mati. Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berdoa kepada Tuhan. Apakah yang harus kulakukan kepada orang-orang ini? Tanyanya. Mereka siap melempari aku dengan batu. Allah menjawab, Berjalanlah sedikit lagi Dan bawalah beberapa pemimpin mereka. Bawa juga tongkat yang engkau pakai Untuk mengubah air sungai Nil menjadi darah. Aku akan berjalan di depanmu Dan berdiri seperti batu di Horeb. Pukulah tongkat itu ke batu Dan air akan memancar dari batu itu. Musa memanggil para pemimpin Israel Dan berjalan sedikit lagi. Dia menemukan sebuah batu Dan memukulnya Sama seperti yang diperintahkan Tuhan. Segera air memancar keluar. Cukup air bagi setiap orang. Bahkan lebih dari cukup Untuk memberi binatang-binatang juga minum. Sekali lagi Allah menyediakan kebutuhan mereka. Allah tidak pernah berubah. Dia juga menyediakan kebutuhan kita hari ini. Betapa ia Allah yang ajaib. Nah anak-anak demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!